Baik Assalamualaikum Candy Loper pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita dengan sinetron love story di series Dan yang mana di video kali ini kita yang selalu dibuat resah ya Dengan hilangnya si Baby K dari kehidupan Maudie Tapi disitu Ken dan Maudie yang selalu tabah untuk menghadapi semua masalah yang telah menimpa dirinya saat ini Karena Ken yang punya keyakinan bila semua itu akan ada jalan untuk bisa membuat Baby K kembali Dalam keadaan selamat dan sehat walafiat Bahkan disitu Ken yang tak henti-hentinya untuk memberi support terhadap Maudie Agar Maudie saat ini tidak selalu mencemaskan keadaan si Baby K saat ini Karena semua itu rasa simpati Maudie terhadap si Baby K yang sangat luar biasa ya Yang bahwasannya Maudie yang berharap bila keadaan si Baby K saat ini selalu sehat-sehat saja Dan tak kurang suatu apapun ya guys Bahkan dengan semua itu Ken yang setelah berjanji akan berusaha untuk bisa menemukan si Baby K kembali ya guys Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya si Abang Mimin Dan di episode selanjutnya kita pun Yang telah disuguhkan oleh prihal si Atar yang saat ini lagi merasa acuh tak acuh nih Bahkan dengan prihalnya si Atar yang saat ini merasa dingin nih Sangatlah membuat hati dan perasaan si Madina merasa kecewa Yang bahwasannya si Madina yang tak ingin bila si Atar telah berubah Dan akan berusaha untuk menjauh dari kehidupan si Madina Bahkan saat ini pun si Atar yang selalu simpati ya Dengan cara mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan perasaan dan harapan terhadap si Madina Karena dengan keyakinan itu datangnya dari hati dan bukan karena terpaksa Yang bahwasannya di setiap perjalanan pasti ada tujuannya guys Bahkan di setiap doa pun pasti ada jawaban tuh Dan dengan semua itu harapan si Atar saat ini selalu simpati dan perhatian Dan penuh rasa kasih sayang terhadap si Madina Walaupun si Madina yang saat ini tinggal menghitung hari ya Untuk bersanding bersama si dokter Dilan Dan mudah-mudahan dalam hidupnya si Atar akan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan ya Karena si Atar saat ini yang sangat merasa bila si Madina Yang hidupnya sangatlah dilema ya Karena si Madina yang selalu mengharapkan cintanya si Atar Yang saat ini tak bisa kesampaian Yang bahwasannya setiap perjalanan atau hubungan cintanya bersama si Atar Selalu ditentang oleh Om Paisal Dan dengan semua itu Si Atar yang mencoba untuk menjauh dari kehidupan si Madina saat ini Karena si Atar pun yang tak ingin bila cintanya bertepuk sebelah tangan ya guys Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu dukung terus Sinetron Love Story di series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 Dan agar tidak ada rasa penasaran atau kesalahpahaman Tonton terus tuh Sinetron Love Story di series yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua Dan di episode selanjutnya Kita pun yang telah disuguhkan oleh adegan yang sangat membuat kita dak di Duk Derni Oleh prihalnya si Emily yang saat ini keke dan keke ya Ingin meminta saham di PT Arga Dana Group ya Karena si Emily yang telah terbujuk rayu oleh si Arman Dan dengan semua itu harapan yang sangat ditunggu-tunggu oleh si Haris dan si Arman ya Karena si Haris dan si Arman yang saat ini akan merencanakan sesuatu tuh Untuk membuat kehidupan si Arga Dana semakin ancur Dan saat ini pun dengan cara melalui si Emily Agar si Emily bisa membujuk Arga Dana Untuk bisa mengeluarkan atau membagi hasilnya di PT Arga Dana Group Dan disitu pun si Emily yang sangat kekaya terhadap Arga Dana Yang bawasannya si Emily saat ini yang ingin menjauh ya Dan tak ingin ada hubungan lagi bersama Arga Dana Bahkan dengan semua itu pun rencananya si Arman yang sangat penuh dengan kelicikan Yang ingin berusaha untuk mendapatkan saham sebagian dari PT Arga Group ya Dan mudah-mudahan dengan semua itu Arga Dana akan bisa tergas untuk menghadapi sifatnya si Emily saat ini ya Yang selalu mempunyai sifat egois terhadap keluarga Arga Dana saat ini Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron love story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robal alamin Dan episode selanjutnya kita pun yang telah disuguhkan oleh prihalnya Si Oncom Anita bersama si Kunyuk Haris ya Karena yang mana si Anita saat ini sangatlah bahagia banget Yang bahwasannya si Anita yang telah berhasil menculik si Baby Kay dari kehidupannya Maudie saat ini Dan dengan semua rencana si Anita yang selalu ingin mengharapkan ya Dalam kehidupan Ken dan Maudie sangatlah penuh dengan kesusahan dan kesengsaraan Karena si Anita yang kekecewaannya terhadap Kenrawilantara Dengan cara saat ini si Anita yang telah berhasil menjauhkan si Baby Kay dari kehidupan Maudie Agar suatu saat Maudie akan bertekuk lutut ya Bersama Kenrawilantara terhadap si Oncom Anita Tapi disitu si Anita bersama si Haris yang sangat berpikir bila prihal kejahatannya itu Akan mendapatkan dampak yang kurang baik ya Atau akan berurusan dengan pihak yang berwajib Dan mudah-mudahan saja dengan prihal kejahatannya si Oncom Anita akan cepat diketahui ya Agar bisa merasakan akibatnya yang sangat luar biasa tentunya Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk dukung terus channel ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya guys Dan Bang Mimin pun yang tak luput untuk selalu mendoakan para pen penggemar sinetron love story di seris dimanapun kalian berada Bang Mimin akan selalu mendoakan semoga kalian semua diberikan kesehatan dan keselamatan Juga dimudahkan rezekinya amin ya roh pal alamin Dan di episode selanjutnya kita yang telah diseguhkan lagi oleh prihalnya Maudie yang sangat berpikir dan merasa Dengan musibah yang tak antih-antihnya telah menimpa dirinya saat ini Itu karena ulahnya Maudie yang telah menjauhkan kehidupan si Anita dari Keluarga Kendra Wilantara Dan disitu pun Maudie yang akan nekat nih Untuk mencari keberadaan si Baby Twin yang telah diculik oleh seseorang Bahkan saat ini Maudie yang benar-benar nih Ingin cepat menemui si kunyuk Anita ya Untuk bisa hidup bersama Kendra Wilantara bersama Maudie kembali Dan yang kita ketahui bila hilangnya Si Baby Twin itu oleh si kunyuk Anita ya Dan berkemungkinan dengan Maudie saat ini akan menghampiri si Anita Akan mengetahui bila orang yang menculik si Baby K Itu adalah si Oncom Anita ya guys Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story di series Yang selalu tayang di SCTV 1 untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.